Halo, Gang! Balik lagi di JalanTikus! Hayo, siapa di sini yang masih main ML atau jangan-jangan baru mau belajar ya? Emang sih, game satu ini tetap seru dimainkan sampai sekarang! Tapi kamu udah tau belum, hero-hero tersakit Mobile Legends yang wajib kamu miliki? Jangan ngaku pemain setia Mobile Legends kalau belum tau! Tapi sebelumnya, jangan lupa pencet subscribe dan lonceng dulu! Yang pertama adalah Irritel. Ini jagoan kamu ketika rank. Kalau gitu, kamu nggak salah pilih. Hero marksman yang satu ini emang serba bisa. Berbeda dari marksman lainnya, Irritel dapat digunakan menyerang sambil bergerak. Kamu juga nggak perlu takut menggunakan skill ultinya karena cooling downtime yang cukup singkat. Nggak cuma mengandalkan damage dan attack speed mumpuni, hero ini juga punya mekanisme kabur yang baik lho. Belum lagi kemampuan crowd control yang bikin dia jadi ditakuti. Nah, biar menghasilkan damage yang tinggi, ini item yang dapat kamu gunakan pada Irritel dengan modifikasi kamu sendiri biar kerja Irritel maksimal. Yang kedua adalah Lancelot. Lancelot, salah satu hero assassin terbaik di Mobile Legends. Pada rank mode atau draft pick, biasanya Lancelot digunakan untuk solo lane 3-1-1 dan seringkali menjadi carry utama pada permainan. Dan karena begitu gear item dan level hero ini udah jadi, maka semua hero-hero lawan menjadi makanan lembek termasuk tanker sekalipun. Berkat damage skill 2 dan 3-nya yang sangat tinggi, serta cooldown yang singkat, maka nggak heran hero ini pun masih cenderung kuat dan mudah mendominasi permainan. Build item yang dapat kamu gunakan kurang lebih seperti ini, dapat kamu modifikasi lagi agar lebih maksimal. Yang ketiga adalah Akai. Panda lucu yang satu ini mungkin bisa dinobatkan sebagai hero tank terbaik di Mobile Legends. Seringkali, hero yang satu ini diband dari pertandingan karena bila berada di tangan yang tepat, akan sangat merepotkan. Dengan daya tahan tinggi dan juga skill yang dimiliki, sangat cocok untuk melindungi anggota tim lainnya dalam menghadapi musuh. Selain itu, Akai juga mempunyai skill yang bisa menghancurkan formasi lawan. Dengan menggunakan kombinasi skill 2-1-3, Akai dapat mengirim musuh masuk ke dalam wilayah PIM untuk dikalahkan. Ini build item yang dapat digunakan untuk hero Akai. Yang keempat adalah Fanny. Fanny merupakan hero asesin dengan base damage tertinggi di Mobile Legends. Gak dapat dipungkiri bahwa hero satu ini menjadi andalan beberapa pemain pro karena kelincahannya. Dibekali dengan base damage tinggi serta tingkat mobilitas tinggi, memungkinkan Fanny bergerak dan membunuh musuh dengan cepat. Dengan skill pasif bernama Air Superiority dan juga skill bernama Skill Cable, Fanny sangat bisa melemparkan kabel yang menariknya ke arah tertentu. Dan saat berada dalam kondisi tersebut, Fanny mendapat tambahan damage. Tapi untuk menggunakan hero ini, kamu perlu banyak berlatih ya. Pasalnya, Fanny merupakan salah satu hero yang sulit digunakan. Dan ini, build item yang cocok digunakan untuk Fanny. Dan yang terakhir adalah Roger. Roger menjadi salah satu hero paling spesial dan memiliki kemampuan unik dibanding hero Mobile Legends lainnya. Pasalnya, Roger yang adalah manusia serigala bisa berubah ke dalam dua mode, yakni manusia dan serigala. Saat berada dalam bentuk manusia, Roger adalah seorang Marchman yang cukup tangguh. Hebatnya, saat masuk ke mode serigala, Roger menjadi seorang fighter yang wajib kamu waspadai setiap serangannya. Saat membuka war, Roger dapat berubah menjadi serigala lewat skill Ultimate Wolf Transformation. Tingkatkan attack speed dan movement speed lewat skill 2 Blood Thirsty Hole, dan habisi musuh dengan skill 1 Lick and Punch. Jika Roger udah mengeluarkan kombinasi skill ini, mending para hero Marchman dan match musuh berhati-hati deh. Dan ini item-item yang dapat kamu gunakan untuk Roger, agar dapat memberikan damage mematikan. Well, itu dia hero-hero tersakit yang wajib kamu coba. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu. Next, tonton video 5 handphone bodoh yang pernah diciptakan, serta 5 fakta yang buktikan manusia pernah mendarat di bulan. Love you, Gang! Sub indo by broth3rmax